Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin mewakili Gubernur Kalimantan Tengah melaunching sekaligus membuka sosialisasi Musabako Tilawatu Quran atau MTK ke-7 Korpori Tingkat Nasional tahun 2024 bersama dengan Ketua Umum DP Korpori Nasional Zudan Arif Fakrulo yang juga merupakan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Sestama BNPPRI yang bertempat di Aulaja yang tingang lantai 2 kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Korpori Nasional Zudan Arif Fakrulo melaunching Musabako Tilawatu Quran MTK ke-7 Korpori Tingkat Nasional tahun 2024 bertempat di Aulaja yang tingang kantor Gubernur Kalimantan Tengah selasa 6 Agustus 2024. MTK-7 Korpori Tingkat Nasional tahun 2024 akan diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 2 hingga 10 November tahun 2024 di mana akan memperlombakan 9 cabang yang terdiri dari 30 golongan. Nuryakin menyampaikan MTK Korpori hendaknya dimaknai sebagai momentum yang tepat dalam pengaktualisasian ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan Musabakah Tilawatil Quran MTK Korpori mempunyai nilai strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia unggul dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara melalui pendekatan diri dengan Al-Quran. Tentunya suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Kalimantan Tengah mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan MTK-7 Korpori Nasional tahun 2024. Besar harapan kami dengan penyelenggaran MTK-7 ini nantinya dapat menjadikan momentum yang sangat baik untuk lebih memperkenalkan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berbagai persona wisata yang dimiliki. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpori Nasional Zudan Arif Pakhrullah menyampaikan launching dan sosialisasi MTK-7 Korpori tingkat nasional tahun 2024 ini merupakan tahapan penting untuk menggairahkan MTK-Korpori. Ia berharap nilai-nilai Qur'ani dapat dibumikan di dalam kehidupan birokrasi dan masyarakat. MTK yang ke-7 ini memecahkan rekor karena jumlah yang dilombakan terbanyak. Sembilan cabang dengan 30 golongan dan 180 pemenang. Ini jumlah yang paling besar sepanjang penyelenggaran MTK. Ibu Bapak semuanya, mari kita meriahkan, kita korporikan Kalimantan Tengah, kita penuhi Kalimantan Tengah dengan baju korpori dan orangnya. Dari Palangkaraya, Asep dan Rizal, MMC Kalimantan Tengah melaporkan. Tawek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!